Intro Hai guys, kembali di React of GB Kita ini akan mereact guys Yaitu permintaan maaf Dari turis Malaysia Yang menghina Jakarta Sekaligus ini ada review tandingan Turis Indonesia yang berkunjung ke Malaysia Menarik banget ini Itu dia, reaksenya Intro 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 Ini jelas akun dia Soalnya Ini adalah screenshot dari TikToknya dia Dan dia ngecek Pesan masuk Ya Saya silap Tetapi tidak perlu 900 orang hantar mechit ke saya Saya sudah upload video minta maaf Tetapi dipadamkan oleh TikTok Hmm Silahkan simak videonya di bio Semoga semua paham maksud saya Lepas tuh boleh komen Nanti kamu semua paham Lepas tengok video tuh Hmm Masih belum tulus minta maafnya ya Bahkan dibilang Kalau kamu udah nonton video itu Kamu akan paham Berarti gak minta maaf dong Lebih ke klarifikasi dong Oke 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 Saksikan ini guys Ini review-review tandingan Uh Yuk teman-teman Kita goyang sama-sama Petugas bandaranya Tidak sebanyak di Indonesia Yang menyebar di banyak titik Susah nyarinya Sampai kebingungan Mau tanya arah Hehehe Ini baru penipin ya Transportasi umumnya Berpusat di KL Sentral Nyaman dan mudah kemana-mana Masih positif loh Biarlah Intan Nurliana Review jelek Jakarta Kita kasih senyum dia lewat PT ini Shok Ternyata lebih banyak pengguna bahasa Inggris Dibanding Melayu Uh Baru tau ya Orang India dan Chinese Banyak banget Lebih sering ketemu mereka Dibandingkan orang Malaysia Atau Melayunya Gedung tinggi ternyata Tidak sebanyak di Jakarta Tapi kota KL Kuala Lumpur Nyaman untuk pejalan kaki Pengendara tertib Jarak ada motor Grab car Uber Gak sebanyak di Jakarta Susah nyari Jalanan Alor Kameh banget Makanan disini Banyak kecapnya Banyak makanan India Serba Kari Oh ini positif nih Petronas Towernya Keren Wisata Batu Keren ya Tapi Apa ini Tadi ini Nah sebentar guys ya Tapi panas Bukit Bintang Asik buat Nongki-nongki Sampai jumpa Malaysia Semoga kita bisa Balik lagi Kalau ada jalan rezeki Oke next Oh jangan cepat-cepat bang Samar bang Oke Tren from Banung, Jakarta 150 ribu Perjalanan Tiga Tiga jamannya View yang memang Cun Masjid Istiqlal, Jakarta Memang Sedap Dia ngasih review Tandingan Tapi Kalau yang turis itu Kan dari Malaysia Ke Jakarta Ini dari Bandung Ke Jakarta Mantap 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 Oke next Kalau gak ke Malas ya Aku gak bakal tau Air mancurnya mirip Kayak dulu di Monas Malah Kerenan Monas Efek lightingnya Street foodnya jorok Masih enakan Street food Pasar lama Mungkin karena curry Itu ya Kebanyakan curry Karena saya Pribadi juga gak suka Makanan yang berkari Crabsnya yang jual Orang Acah-aca Rasanya gak enak Banget Nasi lemaknya Nasi lemaknya kalau jauh Enaknya sama Nasi uduk Kebun kacang Keretanya Waduh Jadul banget ya Keretanya masih Kerenan KRL Kita di Johor Keretanya masih Jadul Oke next Kalau gak ke Malaysia Aku gak akan tau Bandaranya luas Bikin capek Jalan keluar Ayam kepak madu Katamail Dua seringgit Ini Dua ringgit Dapat satu Masa anak kecil Udah pinter bohong Ini Tin tower Ini twin tower Apa banglades Penuh orang Perindavan Fasilitas publiknya Jorok M O ini ya Ember dimana-mana Kalau orang ke pleset Gimana Tai burung Dimana-mana Jorok banget Durian musangking Katanya enak Pas dimakan Legit sih Tapi harganya Mahal banget Buat aku yang pas-pasan Nah dia Gini Maksudnya Reviewnya Kasih tau aja Budgetmu berapa Kalau pas-pasan Biar orang paham gitu loh Jangan sosok gayanya Elite Reviewnya 0 3 dari 10 0 dari 10 Orang ketahuan ya Orang ketahuan ke Kisminanmu jadinya Ini masak kepiting Kok dihancurin Harusnya utuh-utuh Soalnya mau makan Sama cangkangnya Katanya nasi kari Bentar guys Tapi ini lebih kayak Nasi lodeh Katanya wagyu Tapi kok kayak Multi-Q Nasi lemak yang katanya Legend ini Biasa aja Biasa aja Manis doang rasanya Perindapan everywhere Untuk kakak yang terpaling turis Bagi Red 010 Kalau tak The budget Jangan pergi melancong kak Duduk di rumah je Ini orang Malaysia sendiri Yang kayak nyuruh Sesama warganya Lo kalau gak ada uang Ya Kalau gak ada budget Jangan pergi melancong Jangan pergi berlibur kak Di rumah aja Sama Itu prinsipku Sama istriku juga Kalau gak ada uang Di rumah aja Kenapa rupanya Daripada memaksa Intan Yang lo lakuin Itu jahat Lo yang kiss Kenapa Jakarta Yang lo salahin Sabar ya Sabar ya Sabar ya Ini aku suka banget Ini Kita akan dengarkan Banyak orang yang Stitch Si Intan tersebut Nisha Ngerating Jakarta tuh Dari kesimpulan ratingnya tuh Bener-bener Jakarta tuh Kayak serabut Jorok Sebenernya kalau jadi orang Kita bebas beropini ya Tapi setelah gue liat Yang dia datengin Nia Inisialnya I belakang Ngan Yang pertama gue mau bilang Amat lu Budget Gapak jain Belakang Ngan Intan Lu berapa Lu datang ke mal yang mana Lu datang ke Tamrin Lu datang ke PI Ke G.I.Nga Terus yang kedua Dia rating makanan warteg Makanan pinggir jalan What did you expect brody Lu gak mau makan enak Ya banyak restor mahal Disana Ya ada uang Ada harga Ada kualitas Bang Bilang hotel Jorok Lewat banyak binatang Di orang-orang tangganya Kagak ada kebersihan Lu nginap di hotel mana Kalau lu nginap di Kempinski Atau lu nginap di hotel-hotel Bintang 5 yang bagus nih ya kan Pasti iya Lu dapet juga bagus ya Lu bayar mahal Eh minimal Kalau liburan Punya budget gede Baru expect tinggi deh Ya Gak usah ngekomen Ngekomen negara orang kotor Kayak lu bener aja Budget lu juga kagak ada Ngaca ya Masih nih gue Ngacanya Ya Semua ngaca ya Khususnya si Intan doang Ya Khususnya si Intan Next Nah ini adalah orang yang Lama tinggal di Kuala Lumpur Nah siap-siap Bungkar-bungkaran dari dia guys Dari kemarin gue pengen bikin VT ini Nah jadi ada turis Malaysia Ngebandingin Jakarta Sama Kuala Lumpur Dan dikasih rating sejelek itu FYI gue udah tinggal Sumpur hidup di Jakarta Dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun Untuk mbaknya Atau siapapun deh Turis yang dateng ke Jakarta Dan pergi ke Wartek Dan ke Tamrin City Kalau mau bandingin Jangan sama pusat kota kalian Itu salah Kecuali kalian mau bandinginnya Sama Pudu Ceras Mateng loh Mateng loh Ada apa juga disana Kagak ada apa-apa Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas Ataupun Pavilion KL Lu bandingin sama Bundaran HI Atau daerah Monasi tuh Lagi pula Jakarta itu bukan kota turism Lu kalau mau pergi itu ke Bali Nah terus lu bandinginnya Sama Panglulangkawi Jangan bandingin sama Kuala Lumpur Karena udah beda banget Kalau lu ke Jakarta Emang pengen liburan aja Atau staycation Ya gue saranin lu tinggal di Langham Ya daerah SCBD situ Atau enggak Park Hyatt tuh Yang baru dibangun Kalau bosen omakasi di KL Lu bisa cobain omakasi di Jakarta Karena lebih bervarian Dan lebih banyak lagi Restorannya dibandingkan di KL Itu gue jamin Coba juga ke Asta Ya district 8 Nah disitu Mall campuran Kayak art gallery Daerah situ Banyak banget Cafe-cafe lucu Tempat-tempat Dan building-building Yang aesthetic banget Untuk yang halal Atau berhijab Saya tidak merekomendasikan ini Tapi untuk turis Yang pengen cobain Nightlife di Jakarta Boleh cobain H-Club, W-Club Atau AT Proof Ultra Karena experience-nya Bagus banget Dibandingkan Zook KL Atau Trek KL Untuk turis Gue juga saranin Kepik Kalau pengen liat senja Sambil sepedahan Atau mungkin nikmatin Beer dingin Atau kopi Ya bisa banget Kepik Karena banyak banget Restoran dan cafe-cafe lucu Atau kalau mau naik yacht Juga bisa ke daerah fluid Deket Pantai Mutiara Terakhir untuk turis Gue saranin Cobain pagi sore Karena dia tempatnya gede Cabangnya banyak Nyaman banget Servisnya bagus Terus ya setidaknya Itu bisa cobain Makanan ciri khas Indonesia Atau boleh cobain juga Seafoodnya Jakarta Karena banyak banget Yang enak Dan menurut gue Varian rasanya Penyajiannya lebih bervariasi Dan lebih magnus Dibandingkan yang gue makan Di KL Atau di Malaysia Di tempat manapun Di Malaysia Gue cobain Menurut gue Seasoning seafood Di Indonesia Jauh lebih banyak Nah kalian bisa cobain juga Di Jakarta Nah aku suka Ini apple to apple Permalingannya Setiap kota itu Pas ada yang Ada yang Kumuh Ada yang bagus Apalagi Kuala Lumpur Sama Jakarta Sebagai perbandingannya Evel to Evel Sebagai ibu kota Atau nanti Jangan-jangan Pas IKN Nanti sudah berdiri Udah kayak Nggak apple to apple lagi Nggak apa-apa Nikmati dulu deh Untung Mumpung Ibu kota Masih di Jakarta Nanti abis ini Pindah matang Nggak bisa lo Ngebandingin lagi Tapi Udah gitu pun Pas ketika Mbak ini Membandingkan Evel to apple Spesifik Daerahnya Itu pun Jakarta masih bisa unggul Bahkan beberapa katanya Entah itu karena Tempatnya Mewahnya Komunitasnya Bahkan spesifik Tempat-tempat yang ingin Lo menikmati Senja Ya Di tentang kepik Ini spesifik Ya kalau lo pengen Ya jangan Jangan bandingkan dengan ini Ini lah ya Kayak tempat wisatai Pergunungan Kayak laut Ya jelas kalah telak lah ya Karena jujur aja ya Malaysia itu Nggak pernah jadi tempat Prioritasku Untuk aku datangi gitu loh Karena bagi aku Daripada ke Malaysia Mending ke Keliling Indonesia gitu loh Paling Negara pertama yang Pengen aku kunjungi Paling Singapur Terdekat Yang mewah banget Katanya ya Malaysia Nggak pengen malah Ya sorry to say ya Ini jujur aja Tapi Kalaupun aku kesanapun Nanti suatu saat Ya pasti Aku juga Nggak akan kayak Si Intang ini kali Yang norak banget Oke Ini kita akan reak gini guys Aku suka ini Aku suka ini Kalau misalnya Jalan-jalan ngebudget Alias gembel Jangan nyalain tujuannya Salahin dompetnya Nggak main ke tempat-tempat elite Ya Jakarta lo main Tamanin City Misalnya yang Jual baju kayak tanah abang Terus nyorot Orang makan warteg Kayak di pinggir jalan Nggak punya duit Buat restoran Jangan ngerating itunya Coba main sana Kedupan Mal-mal mewah Banyak Grand Indonesia Central Park Banyak Atau wisata-wisata Pantai Indah Kapuk Tuh Bersih-bersih Bagus-bagus Kalau punya duit ya Mungkin Mbak Intannya gembel Jadi Liburannya low budget gitu Aduh Gembel Ada istilah kismin Gembel Oh my god Oh my god Apa kabar mentalmu ya Mbak Intannya Saat ini ya Apa kabar mentalmu ya Oke ini dia Konten kreator Malaysia ini Membuka realita di Malaysia Dan mengingatkan si Intan Nuralia ini Yang kemarin berani Ngasih rating 0 Untuk Jakarta Agar tidak sombong Dan juga harus Instrospeksi Karena Kalau menurut kreator Abdullah Jamadi ini Malaysia itu Juga sebenarnya 11-12 Dengan Indonesia Yaitu Misalnya Saat si Intan ini Nyorotin Kayak piring-piring Bahkan si Abdullah ini Itu bilang Emang Kamu tuh Makan di mana Saya aja Beberapa kali Ke Jakarta Ke Bandung Orang sana itu Bersih-bersih Akhirnya ada juga ya Orang yang fair Seperti Abdullah ini Dan You got my respect Sir Karena memang Di namanya Negara yang masih Berkembang Seperti Indonesia Maupun Malaysia Pasti ada gitu Sisi kotornya Walaupun Gak banyak ya Makanya Kalau hanya Di eksposisi kotornya Yang gak banyak itu Itu sangat Tidak representatif Dan wajar dong Kalau orang Indonesia Pada marah Yes Dan respect juga Sama bro ini Di video sebelumnya Sudah kami riep Ya Dan ini pengantar Untuk kita upload Video selanjutnya Yaitu Ada 5 orang Malaysia Yang nge-steep Tentang viralnya ini Bahkan mereka Lebih Lebih Malah cenderung Membela Indonesia Dibanding Membela warga Sesama warga Yang telah Mengujud Indonesia Kami upload Cek aja di kolom komentar Kami saya pin kan Klik aja Teman-teman yang Nendarahkan Kesitu Ke video tersebut Thank you guys Bye-bye